Intro Jadi korban itu adalah bagian dari pengorbanan kita Atas nama Allah untuk membahagiakan orang lain Jadi kalau kita punya, janganlah kita sampai tidak mau menolong orang lain Yang kita sama mau memberikan bagian yang kita miliki kepada orang lain Itu wajibnya dilakukan oleh karena itu sejak berapa masa muda selalu berusaha Supaya setiap tahun minimal itu bisa melakukan pengorbanan Berupaya dan ternyata apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas Dengan berusaha untuk memberikan yang berbaik kepada Allah Itu diberikan kemudahan oleh Allah Harapannya adalah ketua tingkat keikhlasan kita Tingkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu terus meningkat Karena ketika ketakwaan itu atau keimanan itu sebetulnya naik turun Disini harus kita jajah terus Oleh karena itu dengan serifai seperti ini Itu bagian dari kita untuk meningkatkan iman kita menjadi lebih tinggi lagi Ketakwaan kita menjadi lebih tinggi lagi kepada Allah Jadi ke depan di acara-acara seperti ini Bendahnya bisa kita lakukan terus Dan bahkan kita tingkatkan kembali Baik dari sisi kuantitas Hewan perubahan Maupun dari sisi kualitas Cara melaksanakan perubahannya Misalnya cara pemotongan hewan Kemarin Bapak Memberikan saran bahwa Pisau, perhatikan pisau Karena semakin lama dengan Banyaknya jumlah hewan yang dipotong Sosmati Jadi hewan yang berikutnya Yang terakhir-akhir memotong Itu sepertinya kasihan Karena sonyut sudah tidak setajam yang sebelumnya Itu dari sisi kualitas perasaan Banyak Kemudian dari sisi kualitas keimanan Kebersamaan Itu juga masih perlu terus ditingkatkan Karena sebagai bersama muslim kita itu Kalau bersatu Sebetulnya bisa membantu Orang-orang mislim Dan tidak hanya dalam acara seperti ini Yaitu setahun sekali berkorban Tapi setelah itu mereka Kembali miskin lagi Setelah itu mereka susah Setelah itu mereka tidak mampu Untuk membiayai kanan lagi sekolah Jadi harus meningkatkan kualitas Kita membantu orang lain Atau menolong orang lain Dengan bersatu Kita misalnya Mulai melakukan pembinaan Kepada satu desa Desa itu kita pinta Kita cari Siapa-siapa Anak-anak berbakat Yang bisa kita penyanyai Kita jadikan orang Kemudian dia juga Bisa menjadi orang-orang yang Membanyakan sakat Bisa berkorban Untuk menolong orang lain Untuk harapan-harapan seperti itu Terima kasih telah menonton